Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen karena sebentar lagi Tron & Liberty bakalan rilis secara global di tanggal 2 Oktober kalau ngikutin waktu Indonesia ya dan tentunya lo pada perlu persiapan biar bisa login server global dan juga biar bisa main soalnya ya game ini tuh kena region lock jadi pada video kali ini gue mau sharing guide cara untuk download server global membuka region lock dan cara untuk main di server Korea its bentar dulu guys gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya ini dia win top up langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian dan setelah terbuka kalian langsung pilih game yang kalian mau kemudian kalian masukin data kalian habis itu kalian pilih nominal untuk top upnya habis itu kalian pilih metode pembayarannya dan jangan lupa untuk masukin kode voucher gamechill untuk mendapatkan diskon pertama gue akan bahas cara main di server global dulu jadi buat akses ke server global di steam itu ada dua cara pertama versi normal tanpa mengubah region ke US dan yang kedua itu adalah versi ganti region US oke langsung aja untuk versi normal disini lu tinggal siapin aja VPN bebas mau versi gratis atau berbayar inget ya VPN bukan ping booster kayak exit lag dan lain-lain kalau gue pake winscribe yang versi gratis disini lu tinggal tutup dulu steamnya di exit dulu steamnya terus buka VPNnya ambil region US bebas mau yang mana nah kalau disini gue ngambilnya Dallas oke langsung di start aja oh iya disini gue gak bakal ngebahas cara daftar VPN ya lu cari tau sendiri aja karena gue gak di endorse cuy lanjut habis VPN udah nyala dan milih region US langsung buka aja steam nah setelah terbuka lu pilih aja game apapun yang belum lu punya misalnya gue ambil no man sky ini contohnya terus add to cart pilih yang ini habis itu view my cart aja nah setelah itu waduh kok jadi 2 kayak remove salah satu di bagian cart lu tinggal pilih aja countrynya ganti ke US ini habis itu pilih lagi US nah disini region lu untuk sesaat itu bakal jadi US tapi kalau lu matiin VPN region lu bakal balik ke Indonesia lagi nah setelah itu lu ke atas sini lu tinggal searching aja throne and liberty pasti muncul nah disini muncul throne and liberty lu tinggal pilih aja throne and liberty nya nah setelah terbuka nanti pas udah rilis disini bakal ada pilihan untuk play nah lu tinggal klik aja play nya terus biarin gamenya install dulu sampai ada downloading inget ya sampai ada downloading contohnya kayak begini ini contoh doang ya pake lost art nah ini kan masih starting download ini harus ditunggu guys nah sampai ada seperti ini mau updating apa downloading ini ya sampai ada persenannya cuy sampai muncul kayak begini baru langsung matiin aja VPNnya nah disini dimatiin aja VPNnya soalnya kenapa dimatiin VPNnya itu pas download sama pas main itu gak perlu pake VPN lagi so enjoy the game next cara kedua versi ganti region ke US dan cara ini biasanya tuh dipake buat beli early access throne and liberty nah kalo cara ini lu butuh modal 10.000 sampai 30.000 rupiah sama credit card antara visa atau mastercard buat beli game paling murah yang ada di steam oke langsung aja caranya itu awal-awal itu sama kayak versi normal tapi ada lanjutannya oke pertama langsung aja kita matiin dulu steamnya tutup dulu steamnya terus tinggal nyalain aja VPNnya pilih region US bebas kayak tadi oke udah nyala langsung buka steamnya lagi nah setelah terbuka lu tinggal pilih game aja apapun yang belum lu punya tentunya ya abis itu add to cart nah disini sama seperti tadi lu tinggal pilih countrynya aja ganti ke US nah setelah itu lu remove dulu game yang tadi ini lu remove dulu nah terus disini lu harus pilih account details nah disini nah setelah itu lu pilih lagi advance to your steam wallet nah disini lu ganti juga countrynya menjadi US nah habis itu lu balik ke store lu cek dulu apakah udah ganti jadi US dollar nah kalau disini gua udah keganti ya jadi US dollar semuanya jadi 32 dollar untuk a sea of thieves abis itu dome keeper ini jadi 8 dollar dan ini artinya prosesnya udah bener oke selanjutnya lu harus beli game apapun yang paling murah dengan dollar dan pake visa atau mastercard nah cara cari game yang paling murah lu tinggal scroll aja ke bawah abis itu pilih top seller disini abis itu scroll lagi paling bawah pilih lagi tag top seller disini untuk short buy nya itu diganti sama lowest price nah setelah itu disebelah kanan sini hide free to play items disini diumpetin untuk free to play nya oke dan disini bakal terurut harga game paling murah disini nah gua bakal ambil app war karena ini paling murah nah habis itu kalian tinggal add to card aja disini view my card oke habis itu langsung continue to payment disini nah ini jangan sampe pilih paypal ya diganti antara visa atau mastercard nah disini gua pake visa gua tunjukinnya versi visa aja ya oke nah setelah itu tinggal masukin aja card number nya isi datanya terus pilih aja datanya nah selanjutnya untuk billing information yang ada disini nah ini lu pada harus pake fact address disini gua pake faxxy.com untuk masukin fact address nya link nya ada di deskripsi ya terus ya tinggal masukin aja deh datanya nyesuain billing address nya itu alamatnya ada disini alamatnya kita masukin habis itu untuk kotanya kita masukin juga bytly dan untuk provinsinya itu michigan ya temen temen ya kita cari michigan nah ini michigan habis itu untuk zip postal code nya ini kita masukin aja copy pass copy paste habis itu untuk phone number nya masukin juga disini nah untuk billing address line 2 nya ini ga perlu diisi guys dan untuk nama itu bebas temen temen kalian bisa isi sebebas mungkin ya misalnya lusen nah seperti ini temen temen habis itu tinggal continue to payment aja oke dan ini untuk next step nya gua ga bakal tunjukin ya temen temen ya ya intinya lu tinggal bayar aja terus beres deh sekarang akun steam lu dihitungnya itu sebagai region US jadi lu ga perlu pake VPN lagi lu tinggal matiin aja VPN nya di quit dan ya tanpa perlu VPN lu udah bisa searching throne and liberty contohnya kayak akun utama gua yang ini ini udah jadi akun region US jadi ga perlu pake VPN udah bisa gitu dan buat lu pada yang pingin beli early access juga tinggal buka aja tinggal masukin standar early access pack view my card tinggal beli cuy karena akun lu udah terhitung region US jadi lu ga bakal ribet lagi buat beli early access oh iya kalau mau balikin region nya ke Indonesia lagi atau pindah ke region lain lu harus nunggu 3 bulan baru bisa oke nah buat yang mau main di server korea ini gampang sih server korea itu sekarang udah dibuka secara global jadi sekarang lu bisa pake gmail Indonesia buat main ga perlu beli beli akun orang korea lagi oke caranya lu tinggal buka aja TNL versi korea dan linknya ada di deskripsi ya terus lu tinggal pilih download aja di pojok kanan atas nah lu bakal download launcher dari NCsoft namanya itu purple NC terus ya tinggal install aja cuy habis lu download nah untuk tampilan purple NC kalau udah terinstall itu seperti ini tampilannya oke selanjutnya untuk registrasi akun NCsoft nah disini penting cuy jangan sampe salah registrasinya oke untuk registrasinya sendiri buka lagi website yang tadi habis itu disini ada bagian sign up di pojok kanan atas tinggal di klik aja dan untuk pendaftarannya untuk registrasinya gue saranin banget buat lewat website biar lebih gampang aja cuy oke disini jangan pilih sign up with google pilihnya adalah sign up with email address nah setelah itu lu pilih aja Indonesia disini terus masukin data diri nah setelah itu bebas mau agree to all apa centang cuma 3 aja nah terus disini masukin email dari Indonesia email lu sendiri lah pokoknya ya nah tinggal masukin aja datanya masukin email terus masukin password dan juga confirm password nah setelah itu getting started nah setelah udah daftar langsung coba aja login di nc purple nah disini login with email tentunya ya pilih ini terus play nc abis itu masukin aja gmail yang tadi didaftarin dan setelah itu pastinya udah terbuka throne and liberty nah disini throne and liberty kalau kalian belum download ya pastinya harus download dulu ya kalau disini posisinya gue udah download jadi gue tinggal start game aja dan ya udah terbuka ya temen-temen ya cuman disini ada sesuatu yang harus lu perhatiin lagi oke kita continue dulu aja terus classic mode continue abis itu common continue continue lagi untuk subtitlenya oke ini continue aja langsung medium complete accept accept lagi accept lagi oke disini temen-temen disini ada namanya device management nah ini cuy jadi sebelum lu start lu harus aktifin guys ini security service notice nah ini temen-temen ya oke agree nah disini guys ini agak tricky temen-temen ya jadi gue sangat menyarankan buat temen-temen yang pake telkomsel ya harus nyalain roaming datanya dulu cuman gue gak menjamin bakal sukses nah jadi gue saranin mungkin pake antara XL atau 3 dan harus ada pulsa temen-temen ya kayak gitu nah setelah itu masukin aja data nomor telponnya dan semoga dapet verification code-nya ya terkirim gitu so itu dia untuk pembahasannya kali ini kalau lu pada suka sama video kayak gini jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan share ke temen-temen kalian semoga membantu and see you on the next video bye 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 Terima kasih.